Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan cara pengisian dari google form terkait dengan daring pondo ramadhan cukup mudah menurut saya yang penting disimak dengan baik yang pertama kita isi nomor induk misalkan 20 kemudian nomor lengkap selamat kemudian hadis yang ketiga misalkan tentang niat niat menentukan amalan kita bernilai ibadah atau tidak contoh ini kemudian hadis ringkasan hadis kedua jadi siswa itu nanti santri diminta untuk membuat ringkasan hadis dari yang disampaikan oleh pemateri jika hadisnya ada satu maka cukup ngisi yang ringkasan hadis ke satu jika hadis yang diberikan oleh pemateri maka dilanjutkan dengan ringkasan hadis kedua jika ada tiga berarti tiga-tiganya diisi kemudian anggap anggap isinya itu hadisnya itu hadisnya itu ada tiga terserah misalkan saya coba isi uji coba yang ketiga uji coba yang ini kegiatan rumah tangga misalkan membantu orang tua nah yang terakhir adalah mengupload hasil terjemah kitab dari hadis lebih baik disiapkan terlebih dahulu foto dari kitab yang sudah dikasih terjemahan caranya kita klik add file kemudian select file from device kemudian kita masuk saya sarankan masuk ke file saja karena kalau milih kamera ini biasanya ada error pilih file kemudian kita masuk ke apa ya ke lokasi atau tempat foto itu disimpan misalkan ada di foto di kamera maka kita cari di dgm pilih kamera misalkan 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 saya upload yang ukurannya besar besar saya cari yang lebih nah biasanya itu ketika disiapkan terlebih dahulu fotonya ada di kamera jadi tinggal cari file kamera cari cari kamera tapi saya tidak mau mengirim kamera di foto ini karena ukurannya terlalu besar saya cari di screenshot disini jadi setelah dipilih itu kita tinggal klik upload nah itu kita tunggu sampai selesai penguploadan uploadannya selesai tergantung dari jaringan Masya Allah jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan jadi intinya saya sarankan seperti cara saya tadi masih lemot nah jika yang mau di upload itu lebih dari satu maka kita klik add more files jika yang mau di upload fotonya itu lebih dari satu ini agak lemot Allah jika ukurannya lebih besar maka juga lebih lama ini ukurannya hanya 776 kb nah ini sudah selesai di upload nah jika mau upload lagi kita tinggal klik add file di bawah ini ini sudah selesai semua saya ulangi lagi nomor induk sudah saya berikan kemudian nama lengkap juga sama sudah saya berikan ringkasan hadis hadis ke satu disesuaikan dengan hadis yang diberikan oleh pemateri ringkasannya terus yang kedua jika hadisnya ada dua jika ada tiga maka juga yang ketiga ini juga diisi kegiatan bisa berbeda beda nah yang terakhir ini adalah hasil foto terjemah kitab yang dilakukan oleh siswa saat mendengarkan video yang diberikan oleh pemateri terakhir adalah kita klik submit kita tunggu nah ketika ketika sudah selesai maka akan tampil submit nada respon ini bisa dilakukan di keesokan harinya berarti pengiriman jawaban itu sudah sukses terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh